Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera Untuk para pendengar radio Tuntung Pandang Tanah Laut dimanapun berada Khususnya untuk anak-anak kelas 5 SD Yang saat ini masih belajar dari rumah Semoga kita semua selalu Dalam keadaan sehat walafiat Dan senantiasa dalam lindungan Allah SWT Amin Senang sekali ya Hari ini kita bisa kembali belajar Bersama pada acara badetang Belajar dari radio Tuntung Pandang Yang diselenggarakan Atas kerjasama dari Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut Serta Diskom Info Kabupaten Tanah Laut Sebelum kita mendengarkan materi pada hari ini Terlebih dulu saya akan memperkenalkan diri Saya sebagai host pada hari ini Nama saya Ibu Lutfiya Hakasa Saya adalah guru di UPT DSDN 1 Angsal Dan untuk penyampai materi hari ini Adalah Ibu Sri Mahyuni Atau biasa dipanggil dengan Ibu Yuni Guru dari UPT DSDN 2 Angsal Selamat pagi Ibu Yuni Bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya semangat ya Bu? Ya selamat pagi Bu Pia Alhamdulillah hari ini saya dalam keadaan sehat Dan pastinya masih bersemangat ya Meskipun kita ini masih dalam suasana Adanya pandemi COVID-19 Dan anak-anak ini masih belajar dari rumah ya Bu Pia Jadi untuk para pendengar serta anak-anak Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan Keselamatan dan tetap patuhi protokol kesehatan Iya betul sekali ya Bu Yuni Walaupun mungkin saat ini sudah ada beberapa aktivitas Yang kita lakukan di luar rumah Tetapi kita tetap tidak boleh melupakan protokol kesehatan Dengan tetap memakai masker Mencuci tangan dengan sabun Dengan air yang mengalir dan harus tetap menjaga jarak Dan kalau bisa Jika tidak ada keperluan yang penting Sebaiknya tetap berada di rumah ya Bu Yuni Iya betul sekali Bu Pia Dengan mematuhi protokol kesehatan Insya Allah ini kita bisa membantu pemerintah Untuk memutus penyebaran COVID-19 ini Dan semoga pandemi ini cepat berakhir Biar kita bisa belajar bersama anak-anak lagi di sekolah ya Bu Pia Amin Iya Bu Yuni Semoga anak-anak tidak bosan belajar dari rumah ya Dan semoga para orang tua juga tidak bosan Mendampingi anak-anaknya belajar di rumah Walaupun mungkin ada orang tua yang bekerja di luar rumah Namun sebisa mungkin harus tetap bisa mendampingi Dan mengawasi anak-anaknya dalam belajar Ya apalagi ini kan pembelajaran dilakukan selama BDR ini Mungkin kebanyakan melalui HP ya Bu Pia Iya Jadi jangan sampai orang tua itu memberikan HP begitu saja Ini tanpa melakukan pengawasan kepada anak-anaknya Iya benar sekali Bu Yuni Dulu saat belajar tatap muka ya Berlangsung siswa dilarang menggunakan HP Wah gak belajar nih main HP terus Sekarang kalau gak buka HP Wah gak belajar nih Nah tapi tetap jangan keterusan ya Bu HP Buka HP seperlunya saja Ada batasan-batasan yang harus dipatuhi Seperti yang terlalu lama memainkan HP Karena akan merusak mata dan gangguan syarab di otak juga Betul Nah sebagai info juga ya dalam minggu ini Kita kehilangan dua orang guru terbaik kita Dari UPT DSDN 4 Amsal Ibu Haji Asmiah dan Bapak Basuki Rianto Semoga khususat timah dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketambahan Amin ya Rokul Amin Oke Bu Yoni Kita mulai saja penyampaian materi kita hari ini Hari ini Bu Yoni akan menyampaikan materi apa nih? Baik Bu Pia Hari ini kita akan membahas muatan pelajaran seni budaya dan prakarya Atau biasa disebut SBDP Kelas 5 tema 7 sub tema 2 KD 3.3 Dengan materi unsur dan bentuk karya tari Bu Pia Wah berarti hari ini kita membahas tarian ya Bu Iya Bu Pia suka nari gak? Kalau saya pribadi suka tarian Bu Yoni Tapi suka melihat orang menari saja Kalau saya yang menari orang lain yang gak suka melihat saya menari Karena tarian ini bakat ya Bu Yoni Kemulai dan memiliki estetika tersendiri Kalau sembarang itu namanya lah ya Profesi yang harus memiliki alian khusus ya Bu Pia Oke Untuk anak-anak di rumah jangan lupa mempersiapkan buku dan alat tulisnya ya Mungkin nanti ada yang ditulis tentang materi yang akan disampaikan Bu Yoni Baik silahkan Bu Yoni Ya baik Kita mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dan masih semangat mengikuti pembelajaran hari ini Amin Sebelum saya menyampaikan materi Terlebih dahulu saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah Siswa dapat memahami pengertian dari gerak tari Kemudian yang kedua Siswa dapat membedakan bentuk karya tari Oke anak-anak ibu sudah siap ya mendanakan materi hari ini Siap Ya kita mulai ya Mungkin anak-anak nih Bu Pia pasti pernah melihat pertunjukan tari nih Atau mungkin mereka melakukan gerakan tari Nah kira-kira tahu gak anak-anak itu ya apa sebenarnya gerakan tari itu Kira-kira apa ya Bu Pia? Gerak tari Bu Pia Kalau menurut saya sih gerak tari itu pastinya gerak tubuh ya Saat menari Tapi lebih baiknya dengerin Bu Yuni aja deh ya Apa sih makna gerak tari yang sebenarnya? Iya Baik nah gerak tari itu adalah serangkaian gerakan indah dari dalam tubuh manusia Nah jadi tidak semua gerak tubuh itu bisa dimasukkan dalam gerak tari Bu Pia Jadi adalah gerakan indah dari tubuh manusia Iya Nah gerak tari ini akan terasa lebih indah jika ada iringan musiknya Wah benar 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 Nah musik dan tari merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan Sebenarnya musik pada tarian ini memiliki beberapa fungsi Bu Pia Nah yang pertama musik dalam tari ini yang pertama fungsinya musik itu sebagai tempo gerak Nah jadi ada gerakan lambat gerakan cepat itu bisa dibantu oleh adanya musik Iya Kemudian yang kedua itu musik sebagai penggiring Nah sebagai penggiring tari Kemudian yang ketiga musik sebagai pemberi suasana Nah biasanya kan ada suasana yang gembira seperti apa maka gerakan tarinya akan mungkin lebih lincah Nah seperti itu Kemudian yang keempat musik itu sebagai ilustrasi untuk mempertegas ekspresi atau makna tari Oh jadi kalau sebuah tarian itu tidak pakai musik rasanya kurang menarik ya Bu Yoni Iya benar sekali Bu Pia Nah seperti itu jadi Tapi ada lagi fungsi musiknya dalam tari Yaitu sebagai simbol budaya Nah yang dimaksud disini adalah Ini kan musik dalam tarian akan selalu berkaitan erat dengan bagian dari kebiasaan yang akan diingat oleh masyarakat tempat tarian itu berasal Dilihat dari perbedaannya musik ini telah mendarah daging menjadi bagian budaya tersebut Nah jadi sangat beragam jadi bukan hanya alunan musiknya saja yang menjadi identitas suatu masyarakat Melainkan juga bentuk hingga jenis dari alat musik itu sendiri Fungsi musik dalam tarian yang lainnya adalah sebagai sarana pelengkap komunikasi Sebab tarian merupakan salah satu seni yang membawa banyak pesan di dalamnya Pesan tersebut seolah dikomunikasikan oleh penari dalam wujud gerakan yang begitu indah Dalam penambahan musik maka suasana atau gambaran yang ingin disampaikan kepada penonton menjadi semakin jelas Berbagai jenis alunan musiknya juga dinilai sangat mempengaruhi latar suasana di dalam tarian itu sendiri Beberapa karakter suasana yang ingin dibangun dalam tari yakni berupa watak halus, keras, indah, ataupun gagah Biasanya yang menonton akan terbawa suasana ya Bu Kalau tariannya semangat berasa tambah semangat Nah itu bisa membawa suasana gitu tadi Nah musik juga berfungsi sebagai pengatur tempo tadi Dalam seni tari hal yang mendasar yang perlu dipahami oleh semua penari Ialah mengenai tempo gerakan Sebab melalui tempo alur cerita dalam tari tersebut menjadi semakin mantap dan tersampaikan Terlebih jika tarian tersebut menggunakan musik sebagai latarnya Maka fungsi musik dalam tari yang satu ini menjadi sesuatu hal yang penting Hampir mustahil bagi penari untuk dapat menyesuaikan irama dan menentukan waktu di setiap gerakan Tanpa dibantu dengan alunan musik Dimana irama dalam tari yaitu pengatur cepat atau lambatnya dari suatu rangkaian gerak serta saling mengiringi Kayak senam juga ya Bu Nah itu Kalau gak ada musik gak asik Ketinggung mau pindah gerakannya gimana Gerakannya iya Musiknya gak ada Iya benar Bu Pia Jadi saat tempo yang dimainkan oleh penari cukup baik Maka kekompakan penari juga dapat dilakukan dengan baik Sebab semua penari akan memiliki sebuah nada ketukan yang sama saat melakukan pergantian gerakan secara bersama-sama Mustahil tadi bagi penari dapat menunjukkan gerakan tadi tanpa iringan musik Bu Pia Iya wah tambah menarik nih ya Nah anak-anak kelas 5 bisa dicatat nih musik Eh fungsi musik maksud ibu dalam tarian itu sangat banyak sebenarnya ya Seperti yang disampaikan Bu Yuni tadi diantaranya Nah ayo bisa dicatat ya nak ya Iya ayo Yang pertama musik sebagai pengatur tempoh gerak Yang kedua musik sebagai penggiring Yang ketiga musik sebagai pembeli suasana Yang keempat musik sebagai ilustrasi untuk mempertegas ekspresi atau makna tarik Iya Kemudian yang kelima musik sebagai simbol budaya Iya Dan yang keenam musik sebagai sarana pelengkap komunikasi Benar begitu Bu Yuni? Betul 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 Kayak mimpin ya Kayak mimpin-impin Wah saya minta dikasih nilai 100 nih Bu Yuni Kasih 110 deh buat Pupia Wah dapat kembalian 10 nih Ya kasih permen aja deh Kasih permen ya Arti Kira langsungannya Biasanya gitu ya di mart-mart gitu ya Baik kita lanjut Pupia untuk tujuan pembelajaran yang kedua Yaitu siswa dapat membedakan bentuk karya tari Seperti apa ya membedakannya? Eits jangan kemana-mana Kita akan mau pas tajam materi ini setelah iklan yang mau lewat dulu Pendengar setia Radio Tuntung Pandang Playhari yang baru bergabung Kita masih dalam acara berdatang ya Belajar dari Radio Tuntung Pandang Nah hari ini membahas muatan materi SBDP kelas 5 Mengenai unsur dan bentuk karya tari Tadi kita sampai membedakan bentuk karya tari Nah bagaimana itu Bu Yuni? Iya baik lah Berikutnya saya akan menjelaskan tentang bentuk karya tari Jadi untuk bentuk karya tari Ditingjau dari jumlah penari Tari daerah itu biasanya dibedakan menjadi 3 Bu Pia Nah apa aja itu? Nah yang pertama ada namanya tari tunggal Tari tunggal ya anak-anak bisa ditulis nih Sambil ya Bu Yuni Iya betul Tari tunggal itu adalah karya tari Yang diperagakan oleh satu orang penari Nah contohnya ada tari Turunajaya dari Bali Dan tari Jaepong dari Jawa Barat Jadi kalau belum jelas anak-anak bisa googling ya? Bisa Iya bisa digogol bisa digutup Lihat tariannya sekalian Bu Pia Iya benar sekali Nah kemudian yang kedua Ada yang disebut tari berpasangan Tari berpasangan adalah tari yang dibawakan oleh 2 orang atau 2 peran Nah tapi penari yang satu dengan penari yang lain itu saling melengkapi Karena tari ini berkaitan antara peran yang satu dengan peran yang lainnya Dalam menampilkan tari berpasangan Penari itu tidak harus 2 orang atau sepasang saja Iya Tapi bisa lebih dari sepasang Misalnya ada 2 pasang penari 3 pasang penari Seperti itu Tapi tetap berpasang-pasangan ya Bu Yuni? Berpasang-pasangan Nah contohnya ini ada tari berpasangan ini seperti tari serampang 12 dari Sumatera Barat dan tari legong dari Bali Wah tari legong nih saya suka nih Nah iya Yang ketiga itu ada yang disebut tari berkelompok Tari berkelompok itu bisa juga disebut tari massal Bupia Nah tari berkelompok ini adalah tari yang dibawakan oleh beberapa orang penari Tanpa ada kaitan antara penari yang satu dengan penari lain Artinya masing-masing penari itu mempunyai Bisa mempunyai gerak sendiri-sendiri Jadi geraknya bisa tidak sama Tidak bergantung satu sama lain Nah contohnya Ada tari sodati dari Aceh Dan tari kecak dari Bali Ini yang sangat terkenal Tari kecak Sangat terkenal Iya benar sekali Sampai ke luar negeri ya Bupia Ada bunyi cak 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 Iya betul Kebanyakan itu yang memainkan adalah Para lelaki ya Para bapak-bapak Iya benar sekali Kalau misalkan kita jalan-jalan ke Bali Biasanya sambutannya biasanya tari kecak Tari kecak Iya Nah itu Bupia Tentang unsur dan bentuk karya tari Bagaimana menurut Bupia Wah ternyata negara kita ini banyak sekali memiliki macam tarian ya Bu Yuni Tetapi sayangnya anak-anak sekarang ini sudah mulai kurang minatnya nih Untuk mempelajari tarian-tarian daerah ya Bu Yuni Iya Mungkin ini dipengaruhi juga oleh beberapa faktor Bupia Misalnya kan sekarang ini media-media ini sangat kurang nih menampilkan karya seni tari nih Juga kurangnya pemimbing-pemimbing yang bisa mengajarkan seni tari kepada siswa Karena kan memang untuk menguasai seni tari itu tidak semua orang memang bisa menguasai Karena harus memiliki keterampilan khusus dalam menari ini Bu Pia Nah jadi mungkin itu bisa menyebabkan jadi minat dan bakat siswa juga berkurang Apalagi juga mungkin sarana-sarana di bidang seni tari musik ini juga kurang Bupia kita saat ini Iya Bu Yuni Tapi yang sangat diperlukan dukungan dari semua pihak ya Agar menarik minat dan bakat siswa dalam seni tari Mungkin sekolah-sekolah bisa banyak menyelenggarakan pertunjukan seni tari ya Atau mengadakan lomba-lomba tari Tari daerah tapi Bupian ya bukan tari yang joget-joget Joget aplikasi ya Itu apa namanya TikTok ya Nah ini jangan-jangan Bupia suka nonton TikTok deh Atau Bu Yuni ya suka Pira kan sekarang itu anak-anak tahu, tahu banget itu kalau masalah ditanyain masalah TikTok Anak-anak biasa luar biasa Jogetannya asal itu bukan seperti tari daerah ya Bukan Oke ada tiga ya berarti bentuk karya tari yang kita bahas hari ini Anak-anak dicatat Yang pertama karya tari tunggal berarti Satu orang Iya satu orang Iya satu orang Kemudian yang kedua karya tari berpasangan berarti dua pasang Eh satu pasang berorang ya benar Tapi enggak cuma dua orang bisa jadi Beberapa pasang Dan yang ketiga karya tari berkelompok Nah benar begitu Bu Yuni Iya benar lagi nih Bupia Dapet permain lagi kali ya Asik nih Terima kasih ya Bu Yuni Biar ada manis-manisnya gitu Permainnya maksudnya Iya Masalah jangan kebanyakan makan permainnya Bupia Ntar gak sakit gigi tuh Nah jadi dalam tarian itu banyak hal yang perlu disiapkan Misalnya nih mau ada pertunjukan tari kreasi daerah Maka perlu memilih bentuk karya tari yang akan ditampilkan Mau sendiri berarti karya tari tunggal Iya Kalau mau berdua berarti tari berpasangan Iya Atau banyak orang berarti itu menampilkan tari berkelompok Iya Kita juga harus menentukan jumlah penarinya berapa orang Jadi walaupun berpasangan bisa loh lebih dari dua orang Tetap bentuk tarinya tuh berpasangan Juga tidak kalah penting kita harus menyiapkan unsur-unsur seperti gerak tari Musik, tata rias, tata busana, properti tari, dan tata panggung Nah juga pola lantai nih Bupia Harus diatur seindah mungkin Wah benar sekali nih gak sabar nih pandemi berakhir Biar bisa penampilan tari-tari Agar kita bisa melihat siswa-siswa kita mengikuti lomba tari yang sangat indah Iya nih Bu Yuni Tapi Bu Yuni bilang tadi ada pola lantai nih Iya Bupia Pasti ya pola lantai itu Nah selain musik Jadi dalam sebuah tarian itu ada juga yang namanya pola lantai Bupia Seperti apa nih ya Bu Yuni Eh tapi tunggu dulu deh Bu Yuni biar anak-anak juga bisa istirahat sebentar ngambil minum kah Kita iklan dulu ya Oke kalau begitu Nah kembali lagi ya Kita ke pertanyaan tadi mengenai pola lantai Bagi para pendengar radio Tuntung Pandang yang baru bergabung saat ini Kita masih dalam acara berdatang ya Dan saat ini kita membahas mengenai pola lantai dalam tari Nah apa itu pola lantai Bu Yuni Oke kita lanjutkan tentang pola lantai tari Jadi pola lantai tari adalah garis-garis lantai yang diralui penari dari perpindahan tempat Satu tempat ke tempat lain pada saat memperagakan tariannya Pola tari ini bisa juga diartikan sebagai formasi para penari Yang dilakukan sekelompok penari saat menampilkan gerakan tari Nah dalam sebuah tarian pola tari itu sangat perlu diperhatikan Bu Pia Karena itu pola lantai tari ini sangat penting untuk dipelajari Nah berikut beberapa pola lantai yang biasanya digunakan untuk menari Yang pertama ada pola lantai vertikal Nah pola lantai vertikal ini penari itu melakukan formasi bentuk garis lurus Dari depan ke belakang Nah atau bisa juga sebaliknya dari belakang ke depan Nah contohnya ini ada tari daerah yang menggunakan pola lantai vertikal ini adalah Tari Yosepan dari Papua Nah bisa langsung googling nih Nah itu Tari vertikal, tari Yosepan dari Papua Nah mereka menggunakan pola lantai vertikal itu Iya Kemudian yang kedua ada pola lantai horizontal Pola lantai horizontal ini penari melakukan formasi bentuk garis lurus ke samping Nah kalau tadi kan lurusnya ke depan atau belakang Iya Kalau horizontal maka jajar samping tuh Bupia Iya Nah anak-anak ibu ini pasti tahu nih Nah Bupia kira-kira nih apa ya Kira-kira ini contoh tarian yang menggunakan pola horizontal ini apa kira-kira Bupia Tunggu 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 Apa googling dulu ya Sangat ingat-ingat deh kira-kira pernah enggak seperti apa itu tarian yang bentuk horizontal Berarti ini tariannya berbaris ke samping ya Iya Saya tahu nih Bu Yuni tari saman ya dari Aceh Nah betul-betul-betul Betul lagi Bupia nih Tepat sekali Bupia Nah tari saman itu dia kan barisnya samping Menggunakan pola lantai horizontal Iya kemarin ada rekor muri apa ya Yang sampai penarinya banyak sekali sampai sebuah orang itu Iya benar-benar Pernah juga itu pada saat si game kemarin Menampilkan tari saman Iya bagus banget itu Bagus kan Aduh bangga sekali saya sebagai warga Indonesia nih Nah jadi tari saman ini sudah tampil sampai keluar negeri nih Bupia Iya Suasananya kayak belajar di kelasnya ini asik banget kayaknya Apalagi kalau misalkan ini benar-benar kita belajar di kelas Bupia Aduh rasanya Sambil memperagakan gerak tariannya anak-anak senang tuh biasanya Tapi biasanya strategi saya karena saya nih gak bisa menari anak-anak Saya suruh lihat dulu tariannya kemudian Ayo anak-anak tampilkan di depan Kalau burunya yang menampilkan khawatirnya salah nih bentuk tariannya Masa sih gini sih tariannya Bisa tampilkan video juga kan Bupia Iya video saja Baru anak-anak disuruh mengikuti ya Bupia Strateginya kan macam-macam guru gitu Iya Kangen suasana itu ya Bupia Iya Oke kita lanjut yang berikutnya Bupia itu ada pola lantai diagonal Pada pola lantai diagonal ini penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri Jadi ada di pojok-pojok tuh Pojok depan, kiri, kanan, bisa juga belakang Nah jadi seperti kalau kita seperti huruf ek itu menyilang Saya kira diagonalnya biasanya digunakan pada matematika saja ternyata Pada tariannya juga ternyata Oh pada tarian juga ya Nah kalau contoh tariannya menggunakan pola lantai diagonal ini tari apa ya Bu Yomi? Nah ya untuk contoh tarinya yang menggunakan pola lantai diagonal Ini adalah tari bedaya ketawan dari Jawa Tengah Bedaya ketawan Ayo googling anak-anak Sekarangnya gimana ya cara kita menyampaikan kalau nggak disuruh ke sana ya arahnya Atau misalkan ada buku tariannya kan agak susah Susah itu materi-materinya mungkin yang dari buku mungkin kurang ya Bu Pia Iya lebih simpelnya ya kayak gitu tadi Harus cari google Nah selain pola lantai yang di atas tadi Bu Pia Ada juga pola lantai garis melengkung Nah pola lantai ini itu penari melakukan gerakan membentuk setengah lingkaran Nah kalau pola lantai ini nih Ini biasanya paling banyak digunakan pada tari tradisional Indonesia Nah salah satunya adalah tari rejang dari Bali Bu Pia Nah jadi itu tadi Tari rejang ya Bu Iya tari rejang dari Bali Nah itu pola lantai dalam tarian tadi Ada pola lantai vertikal Ada pola lantai horizontal Iya Kemudian ada pola lantai diagonal Dan pola lantai melengkung Garis melengkung Garis melengkung atau setengah lingkaran ya Itu setengah lingkaran bisa ngadep ke depan Bisa Cekung-cembung Iya bisa lengkungnya ke belakang Bisa lengkungnya ke depan Iya benar benar Nah itu lah Oke Bu Yuni pasti anak-anak di rumah bisa menyebutkan tarian-tarian lain nih Yang menggunakan pola tari seperti yang sudah dijelaskan Bu Yuni tadi ya Harus tuh Bu Pia Harus tahu anak-anak nih Tentang tarian-tarian tradisional ini Yang menggunakan berbagai macam pola tari itu Bu Pia Benar sekali Nah anak-anak kayaknya sudah dicatat belum nih materinya Apa saja tadi yang kita bahas ya Bu Yuni Iya Oke para pendengar radio Tuntung Pandang Serta anak-anak sekalian Tidak terasa pembelajaran kita hari ini ternyata sudah selesai ya Kita sudah mengetahui tentang unsur tari Seperti pengertian gerak tari Kemudian fungsi musik pada tari Kemudian bentuk area tari Dan pola lantai tari Semoga apa yang disampaikan Ibu Yuni tadi bisa bermanfaat Untuk anak-anak terutama anak-anak kelas 5 Bisa menambah mingat anak-anak untuk mempelajari seni tari Bagaimana Ibu Yuni mungkin ada kesimpulan yang bisa disampaikan Iya Sebetulan kan Ibu Yuni ini kita tidak terasa ini sudah memasuki akhir Februari ya Ibu Yuni Kita terasa ini anak-anak mungkin bulan depan mau memasuki penilaian tengah semester Benar 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 Nah jadi anak-anak ini harus lebih get belajar nih berarti ini Untuk kelas rendah itu tema berapa ya untuk ulangan tengah semester ini Tema 5 ya Tema 5 sama 6 Kalau untuk kelas tinggi berarti Tema 6 sama tema 7 Iya anak-anak di rumah jangan lupa Belajar ya diulang lagi Menjaga kesehatan Berdoa kepada Allah agar selalu dihindarkan dari segala penyakit Nah banyak-banyak membaca buku-buku pelajaran yang sudah dipelajari Kemudian jangan lupa ini harus selalu mematuhi nasihat kedua orang tua Nah itu penting sekali nih Jadi kalau misalkan walaupun di rumah Harus rajin tetap belajarnya ya Jangan cuma karena sudah diberi kepercayaan Banyak sekali nih siswa kita yang dibelikan sudah HP sendiri Tapi tetap harus fokus belajarnya yang diutamakan karena orang tua memberikan HP itu Walaupun orang tuanya ini sering ada yang bekerja di luar rumah Nah itu tuh masalahnya HP dikasihkan begitu saja Lupa mengontrol Seharian sampai sore Lupa mengawasinya Anak-anak dalam penggunaan HP Udah-udah jangan seperti itu Karena biasanya kan di sekolah ini guru ya Yang mengawasi Jadi anak-anak ibu di rumah Mengingatkan lagi UTS nanti insya Allah dilaksanakan pada awal bulan Maret Jadi untuk diperhatikan bagi yang tingkatan sekolah dasar Pelajari kembali Untuk kelas rendah berarti tema 5 dan 6 Dua tema ya berarti 4 subtema Satu temanya ya 4 subtema berarti 8 subtema Yang dipelajari lagi walaupun soalnya nanti dibagikan Boleh lihat buku Tapi kan harus juga tetap belajar Untuk kelas tinggi berarti tema 6 dan 7 Nah untuk itu anak-anak di rumah Tetap rajin belajar Baca bukunya Karena pasti banyak yang dikasih buku juga ya Dipinjami buku ya Di sekolah bukunya gimana Buku tema itu dibagikan juga ya Enggak kalau di sekolah saya itu dikasihkan Lalu file pdf Wah hebat sekali file pdf Jadi disuruh download sendiri Dikasihkan sudah di download Anak-anak tinggal buka Wah hebat sekali Kan canggih banget ya Enggak perlu pakai buku lagi Jadi tidak perlu ada interaksi ya Terus dikurangi interaksi nih Karena suasana kita masih seperti ini Jadi memang harus mengurangi interaksi antara guru dan murid Ini bertemu langsung itu memang Untuk sementara harus dihindari Jadi strateginya untuk UTS ini mungkin beberapa macam ya Dari sekolah atau mungkin diberikan soalnya terjatuhat Atau lewat WA atau Google Classroom Ya biasanya itu Ya untuk tingkat sekolah dasar ini Kalau bisa aplikasinya yang sederhana mungkin ya Biar anak-anak juga bisa mengikutinya dengan baik Orang tuanya gak kebingungan Nanti pas waktu mau mengumpul tugas Ini saya sudah rumpul bu Ternyata pas dilaporannya belum Ibu gurunya juga ilmunya pas-pasan Aduh, eh kak bisa gak masuk ya Para aplikas yang digunakan agak susah ternyata Baik para pendengar serta anak-anak sekalian Sekian dulu penyampaian materi pelajaran pada hari ini Saya Ibu Lutfi Hakasa dan Ibu Serimah Yuni Kami undur diri, salah hilang mohon maaf Semoga lain waktu kita kembali lagi Mendapat kesempatan memberikan materi-materi pelajaran yang lain ya Bu Yuni Terima kasih sekali lagi Kami ucapkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut Dan Disko Minfa Kabupaten Tanah Laut Apas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami Mohon maaf banget ya Apabila dalam penyampaian materi Atau candaan kita Selama acara ini Ada salah-salah Ada kekurangan Dan untuk menutup acara ini Marilah kita bersama-sama mengucapkan Hamdallah Alhamdulillah Alamin Baiklah kami akhiri Dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih